Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari akhir nanti kita akan tunggu syafaatnya di yombol akhir nanti. Bapak-Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai acara, perkenankan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Riana Kusroh, nanti saya akan jalannya acara dan juga diskusi pada pagi hari ini. Dan juga nanti saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk hari ini, susunan acara kita, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan inti kita, yaitu kuliah umum, pememparan materi dari narasumber kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kemudian acara terakhir yaitu penutup. Nah, Bapak-Ibu, baiklah kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafatkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pagi hari ini sudah kita buka dengan bersama-sama melafatkan basmalah. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan berkah, berkah, dan juga manfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak-Ibu, memasuki acara yang sebelumnya, yaitu sambutan-sambutan. Nanti untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Johan Arifin, MSI, PhD, CFRA. Kemudian sambutan yang kedua nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Ikatan Akuntansi Indonesia, wilayah Yogyakarta. Kita mulai sambutan yang pertama, yaitu dari Pak Johan Arifin. Kepada Bapak Johan Arifin, MSI, PhD, CFRA. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Riana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hirobilalamin. Wassalatu wassalamu ala asofi ambiya iwan mushalin. Wa ala alihi wa sohbi ya juma'in amma ba'du. Yang kami hormati, Bapak Dr. Mahmudi, Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi KUII, dan juga segenap pengurus Prodi Akuntansi semuanya. Ada Bapak Dr. Rifqi Muhammad dan Ibu Dr. Ayu Harina Laksmi. Kemudian, Matikula Ibu Lita Kusumasari. Ibu Lita, terima kasih dengan perwakilan dari IAI Wilayah Daerah Istimewa Jumat Kata. Terima kasih Ibu Lita atas kehadirannya pada acara kita hari ini. Selanjutnya, narasumber utama kita dalam General Lecture Daring kali ini, yaitu Bapak Dr. Eko Yulianto, MSC-CACP, yang beliau merupakan auditor dari BPK RI. Selanjutnya, kepada para peserta General Lecture of Stradaring yang berbahagia semuanya. Pertama-tama, marilah kita penjadikan dan beri syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir atau dapat mengikuti acara Kurya Humun Daring kali ini dalam keadaan melihat walaupun bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami hormati, proses audit merupakan suatu percobaan yang harus dijalani setiap organisasi perusahaan. Nah, seiring dengan itu, seiring dengan perkembangan proses audit yang dilakukan, mulai bermunculan pendekatan-pendekatan dalam melakukan audit. Pendekatan-pendekatan muncul, terutama untuk menyesuaikan dengan keadaan atau organisasi klien yang berbeda-beda. Sehingga hal ini untuk meningkatkan kualitas dan hasil audit, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Berbagai pendekatan tersebut, misalnya, ada yang namanya vouching approach, balance sheet approach, kemudian system-based approach, dan juga risk-based approach. Nah, audit berbasis risiko atau risk-based approach ini adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikeluar di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkat atau level korporasi. Nah, peningkatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko strategis, finansial, operasional, regulasi, dan yang lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Nah, sehubungan dengan hal ini untuk mengenali lebih dekat lagi konsep dan praktek risk audit atau risk-based audit ini, maka Prodi Sarjana Akutansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi KUII menyelenggarakan kuliah umum daring ini dengan topik risk-based audit. Kegitan ini dimanfaatkan dapat menambah wawasan dan referensi para mahasiswa pada umumnya serta semua kutbah kuliah umum kali ini yang saya kira dihadiri oleh banyak pihak ada pihak praktisi, akademisi, peneliti, dan lain-lain. Bapak, dan Ibu yang menghormati, terkait dengan hal tersebut, sangatlah pas jika Prodi Sarjana FBE UII menghadirkan narasumber utama yang relevan dengan bidang tersebut, sesuai dengan yang telah saya sempat jemukan tadi, yaitu Bapak Doktor Eko Yulianto dari PPKRI. Semoga acara ini menghasilkan sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya terkait dengan materi risk-based audit ini. Terima kasih kepada segenap panitia acara ini dan semua panitia atau pihak yang membantu dalam penyelenggaraan acara ini, khususnya program studi Akutansi, Akutas Bisnis dan Ekonomi Serta para panitia kemudian IAI wilayah Yogyakarta dan juga nanasumber Bapak Doktor Eko Yulianto. Semoga acara ini berjalan lancar dan memenuhi apa yang kita harapkan bersama-sama. Saya kira itu saja pengantar dari saya untuk mengakhiri acara ini. Saya ingin berpantun. Ada burung cendrawasih terlihat mata di jahan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Riana. Baik, terima kasih Pak Johan atas sambutannya dan juga pantunnya dan juga semangatnya untuk kita semua supaya kita bisa memanfaatkan kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak-Ibu, kita lanjutkan sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua yaitu dari Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Lita Kusuma Sari MSA AK SE selaku Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Yogyakarta. Kepada Ibu Lita Kusuma Sari saya persilahkan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Riana Maklal sudah memberikan waktu dan kesempatan. Dan saya disini mewakili Pak Hardo Basuki sebagai kemarau wilayah Yogyakarta wilayah Yogyakarta menyampaikan salam kepada Pak Johan Akin kemudian Pak Mahudi berserta dengan pembicara yaitu Bapak Eko Yanto dan IAI sangat terima kasih karena UII secara konsisten dari waktu ke waktu itu selalu menyelenggarakan daring ini sudah yang keberapa gitu dan bekerja sama dengan topik-topik yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin topik risk-based audit ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena disini auditnya berbasis resiko yang lebih ke sisi internal sehingga manajemen itu lebih memahami prioritas risiko yang dihadapi kalau kita bicara di masa pandemi ini maka akan bisa bicara strategiknya maka bisa bicara dengan operasionalnya kemudian bagaimana mengatakan bagaimana kemudian itu jadi sangat efektif dan nantinya kalau hasil di dalam sudah baik maka audit di luar menjadi tidak masalah kemudian pembicaraan sangat mumpuni Bapak Dok Yulianto beliau tadi sudah mengatakan bahwa sudah melanglang duana selama mungkin 20 tahun di bidang audit ini maka saya rasa pelatihan hari ini ataupun dari hari ini itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua kemudian bagi IAI lain ke Jakarta menyampaikan selamat kepada jurusan UII dan juga UII secara keseluruhan dan juga kepada seluruh panitia yang sudah dapat secara baik menelenggarakan seminar ini semoga sukses sampai nanti karena ini semuat barokat semoga ilmu menjadi berkah bagi kita semua pada saat kita belajar bersama demikian dan sukses semuanya terima kasih Bu Lita atas sambutannya terima kasih juga kami sampaikan kepada IAI atas dukungannya yang selalu diberikan kepada jurusan akuntansi UII khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan di bidang akuntansi baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya memasuki acara yang kita tunggu-tunggu yang tentu sudah tidak sabar lagi ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita tetapi sebelumnya sebelum lebih jauh kita memasuki acara kita pada pagi hari ini terlebih dahulu mungkin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu selagi masih fresh masih pagi make-up belum luntur jadi mari kita berfoto dulu Bapak-Ibu bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu baik karena ada beberapa slide maka nanti ini pengambilan gambarnya akan cukup lama ya Bapak-Ibu mohon bersabar terlebih dahulu oke untuk pengambilan gambarnya mungkin akan dipandu oleh Bu Ahada kita mulai kita mulai untuk halaman pertama satu dua tiga lalu lalu halaman kedua ini agak banyak ya Bapak-Ibu mohon maaf mohon bersabar oke halaman kedua sampul halaman ketiga halaman keempat sudah cukup Bapak-Ibu terima kasih atas kerjasamanya silakan Bu Riana bisa dilanjutkan baik Bu Ahada terima kasih mohon maaf tadi Bapak-Ibu karena cukup banyak jadi antusiasme Bapak-Ibu semua untuk mengikuti kuliah umum pada hari ini benar-benar luar biasa ini peserta dari berbagai penjuru dari Indonesia jadi ini saya apresiasi kepada Bapak-Ibu semuanya yang hadir secara virtual dalam kegiatan kita pada pagi hari ini baik Bapak-Ibu sebelum masuk ke acara inti mungkin saya akan mengingatkan terlebih dahulu nanti untuk presensi Bapak-Ibu dapat melakukan presensi melalui formulir yang nanti akan dikirimkan oleh panitia setelah pemaparan berlangsung jadi Bapak-Ibu nanti tidak perlu mengisi atau menulis nama di dalam chatbox karena nanti presensi hanya akan dilakukan melalui Google formulir nah untuk pertanyaan Bapak-Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu melalui chatbox yang tersedia di aplikasi Zoom ini oke Bapak-Ibu kita mulai masuk ke acara inti kita yang tentu sudah tidak sabar lagi tapi sebelum kita masuk ke acara inti kita mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini jadi sebenarnya kalau saya bacakan CV secara penuh ini tidak akan selesai-selesai karena banyak sekali pengalaman prestasi dan juga karya-karya tulis beliau maupun buku di bidang auditing nah berikut saya bacakan CV singkat beliau narasumber kita yaitu Bapak-Doktor Eko Yulianto MSC SIA CFE beliau merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang sekarang kita kenal dengan Politeknik Keuangan Negara Stangeh kemudian setelah lulus dari STAN Pak Eko melanjutkan studi S1-nya di Universitas Gajah Mada kemudian mendapatkan gelar masternya dari Lanchester University di bidang IT and Management kemudian beliau melanjutkan lagi untuk menempuh program doktornya dan mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Gajah Mada selain pendidikan formal beliau juga menempuh short course di bidang audit khususnya yang pertama berkaitan dengan International Auditor Fellowship program di USA pada tahun 2009 kemudian audit on public work di Netherlands tahun 2006 kemudian advanced IT audit di Kuala Lumpur pada tahun 1999 dan juga EDP audit di tahun 1997 di Jakarta nah jadi sudah banyak sekali pengalaman kemudian beliau juga selain memiliki pengalaman yang panjang di BPKRI dulunya Pak Eko juga pernah menjadi auditor di KAP Arthur Anderson dan saat ini beliau mendedikasikan diri di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nah itulah tadi profil dari narasumber kita Bapak Eko Yulianto yang sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang tentunya nanti bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya ilmu yang sudah dimiliki oleh Pak Eko Yulianto oke tak perlu berlama-lama lagi saya persilahkan Pak Eko Yulianto untuk memaparkan materinya terlebih dahulu nanti mungkin setelah itu kita lakukan diskusi jadi kita pematuhan materi dulu kemudian nanti diskusi nanti pematuhan materi kurang lebih 75 menit kemudian silakan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan silakan bisa dituliskan melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini oke baik selanjutnya saya serahkan sepenuhnya salurannya kepada Pak Eko silakan Pak Eko baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam sehat untuk kita semua sehatan paling penting kalau sekarang ya karena memang kami yang dikandung ini saya berharap teman-teman Bapak Ibu sehat pada hari ini baik untuk mulai saya mengakui saya dihubung juga ternyata ya dihadapan ini yang tercatat 500 ibu eh maaf 500 500 peserta yang yang ada di sini yang terdaftar di Zoom ini yang ada di Zoom baik jingkan daskresi oke saya dihubungi Pak Mahmudi Pak Mahmudi itu apa namanya teman saya waktu SD jadi UGM beberapa tahun yang lalu dan saya kenal sudah lama sejak saya mulai masuk Jogja sudah kenal Pak Mahmudi jadi ini apa namanya kebetulan kali ya nah beliau meminta saya untuk menyampaikan topik ini topik ini itu kalau dibilang ya besar sekali karena kalau satu tema risk risk audit berarti kan keseluruhan keseluruhan proses auditnya jadi bagi saya ini tantangan tersendiri kenapa karena mau gak mau saya harus meringkas esensi dari audit yang berbasis risiko ini dalam waktu yang tadi dibilang 76 menit ya saya itu kebetulan mempersiapkan materi ini untuk 150 menit ya semoga nanti bisa lah ya nanti kita banyak diskusi nah acon utama yang saya pakai ini referensinya adalah risk-based approach to conducting quality audit sekarang Johnstone Grambling dan Rittenberg nah ini rencana saya saya berpikir ini coba nanti bisa enggak ya selesai karena memang kalau dibilang mau disingkat esensinya bisa singkat cuman kalau kita cuma terang umum gitu kan saya khawatir apa namanya dalamnya enggak kelihatan tetapi memang kalau boleh dibilang juga mustahil ya bahwa dalam waktu sekali pertemuan ini kita mengerti secara detail ya konsep dan prosesnya terutama untuk risk-review audit ini tapi coba nanti nanti kita kita coba laksanakan nah disini saya akan memadukan antara teori dan cerita ya cerita saya mungkin akan lebih banyak di interpabrik meskipun saya punya pengalaman ya cuma sebentar sih saya di Arthur Anderson itu ketika saya waktu itu usah aja tahun 2000 ketika saya lulus S1 kemudian mencoba cuti 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 besar di PPK itu kan atau pekan negeri kan boleh waktu itu setiap 6 tahun jadi saya terdaftar pekan negeri 94 maka tahun 2000 saya ambil cuti ini saya masuk di atunan saya ingin tahu seperti apa apa namanya tapi di swasta itu tapi nanti cerita sedikit disitu tapi itu tidak banyak jadi lebih banyak mungkin nanti akan saya ceritakan di terkait dengan sektor publik tempat dimana saya berjumpul sejak 95 negara nah sebenarnya saya tidak mengalokasikan waktu untuk diskusi jadi saya akan membuka diskusi untuk setiap bagian nanti dan mungkin saya persilahkan Bapak Ibu jika ingin itrap ingin tanya langsung ketika saya bicara boleh nanti saya disusikan jadi kita sampai saja nah ini saya akan kasih hadiah ini saya menyediakan dua buku jadi saya mohon bantuan dari apa namanya panitia untuk nyatet ini nanti siapa yang tanya siapa yang berkomentar dan sebagainya nanti akan saya kasih aja free ini satu buku sekarang saya ini penggunaan aplikasi Office Excel dan access untuk audit free jadi saya kirim langsung nanti ke alamat nah bagi yang bersedia nanti tertarik ya silahkan ada di Tokopedia dan ada juga di Google Play ya di Google itu ini ada linknya di situ silahkan di di access kalau kalau nah sebenarnya saya ingin tahu sih apa namanya saya alokasian waktu sebentar aja sebenarnya dari teman-teman ini ketika ketika mau mulai ini pertanyaan timbul apa apakah memang ada yang belum diketahui atau diperdalam ini saya biasa lakukan ketika kalau ngajar didikan begitu siapa tahu sebenarnya banyak yang tidak tahu atau pengen mendalami tujuan saya bahas supaya nanti ada beberapa hal kalau seandainya di proses lecture ini belum terpenting kita kita bahas mungkin ada silahkan kalau ingin tanya sebelumnya sebelumnya ini 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 juga belum mulai mulai kalau ditanya baik nanti boleh saya silahkan langsung chat beberapa pertanyaan jika seandainya memang ingin ketahui tidak usah nunggu sampai ada kesempatan pertanyaan oke sesi ini sebenarnya ada tiga hal kalau boleh dibagi pertama kita meninjau kembali finance to audit definisi objektif dan approach jadi sebenarnya audit itu kan ada empat pendekatan nanti kita jelaskan dan kita saat ini diskusi salah satu approach yang dipakai disitu baik yang kedua setelah secara umum kita tahu saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk melihat kembali konsep in auditing ibar kalau kita pengen bangun rumah saya mengajak Bapak Ibu tahu komponennya satu tatah kemudian tatunya semen dan sebagainya baru telah tahu prosesnya nanti kita bisa jadi rumah yang indah kira-kira begitu jadi saya mengajak Bapak Ibu saya kasih contoh aplikasi risk-risk kalau kita lihat kalau kita lihat definisi kalau titik sendiri kan proses sistematis kalau sistematis berarti memang ada urutan-urutan yang apa namanya yang terpulang untuk apa untuk memperlui bukti mengevaluasi bukti terkait aksesi mengenai kegiatan ekonomi dan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara aksesi tersebut dengan kriteria yang ada lalu kalau sudah itu mengkomunikasikan hatinya pada interested user user yang tertarik siapapun boleh semuanya nah beberapa hal yang saya saya tebalin itu kan itu konsep-konsep yang nanti kita akan lihat ya nah disini punya tujuan apa tujuan umumnya adalah memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan itu bebas salah saji atau tidak atau memastikan bahwa laporan itu bebas salah saji dan melaporkannya hasilnya kepada manajemen nah disini yang perlu diingat juga bahwa misli itu sendiri nanti kita lihat disini sumbernya ada dua kalau dibilang auditor cari misalnya fokusnya ada dua sebab kalau tidak error ya fraud kalau sekarang sebenarnya lebih banyak bukan error fraudnya itu paling banyak nanti sepanjang diskusi nanti kita akan akan ketahuan disini nah disini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi auditornya bahwa auditor dilakukan secara etikal etis kemudian auditor harus menerapkan professional skepticism ya kemudian exercise professional judgment disini ya kemudian memastikan bahwa bukti yang diperoleh itu sufficient appropriate ada dua cukup dan tepat ya sebagai dasar untuk menimbulkan temuan membuat opini penimbulkan opini dan audit juga dilakukan dengan sebetulnya standar oke nah sebenarnya audit sendiri itu tidak cuma satu penegakannya ya di literatur kita baca ada empat ada substantive procedure kemudian ada juga balance sheet approach kemudian system based dan yang terakhir yang jadi orientasi kita saat ini baginya adalah risk-based approach juga kita lihat satu-satu ya substantive itu bapakku bisa lihat gambarnya langsung tunggu lihat jejaknya seperti itu substantive itu langsung mencari apa namanya lakukan pengundian yang detail jadi internal control itu tidak ini dianggap dianggap bahwa internal control itu tidak reliable jadi artinya langsung terjadi kemudian reading pada transaksi-transaksi yang gede biasanya banyak material maka disini yang sering digunakan poaching poaching itu langsung lihat transaksi itu kemudian melacaknya sumber bukti nah ini kalau kalau dalam bentuk yang paling nyata substantive procedure-prose ini dilakukan ketika auditor datang di lapangan datang di pre-media auditi kemudian dari awal lapangan kemudian dilihat transaksi yang paling besar dimana minta SDG-nya minta di kemudian di jadi volume punya akan banyak disini kalau risiko pengendalian artinya juga masing-masing perusahaan auditor itu bisa dilakukan dengan penelitian yang kedua balancing approach kalau balancing approach ini lebih fokus ke neraca jadi dianggap kalau pemeriksaan neraca cukup mewakili artinya bahwa kalau pemeriksaan neracanya beres pasti laporan laporan beres maka yang jadi kunci disini adalah asersi eksisten keberadaan kemudian valuation right obligation itu asersi yang terlihat benar-benar nah ini biasanya bisa diterapkan dengan perusahaan yang baru berjalan karena mereka belum punya operasi mungkin setahun belum banyak transaksi maka yang dilihat adalah penelitian yang ketiga sistem page sistem page ini berbeda dengan substantif karena disini dia fokus ke penelitian dulu fokus di dia akan menguji SPI kemudian menguji SPI kalau itu beres ya mungkin pengujian sepatu dilakukan tapi tidak banyak jadi lebih banyak apa namanya tes ya kalau kita sentai yang kita sindra kontrol maka ini ada juga yang bilang bahwa kalau sistem page itu penekatan pengendalian nah yang terakhir seperti gambar di samping itu auditor itu kuku resiko kuku resiko itu auditor lebih berpikir bahwa kita fokus di risiko saja sebab dengan kita berfokus pada risiko maka kita bisa mengemas waktu banyak jadi mengurangi risiko audit mengurangi pekerjaan tetapi juga bisa mencapai tujuan ini sekarang mungkin lebih banyak diterapannya termasuk standar standar auditing baik itu sektor swasta dari AESA internal standar auditing kemudian juga dari yang diadopsi juga oleh intorsai di sektor publik itu menggunakan pendekatan risiko nah ini salah sehingga saya ceritakan begini kalau risiko itu pertama auditor itu apa namanya berupaya untuk memahami entitasnya dulu usahanya usahanya transaksi transaksi seperti apa kemudian yang kedua dia akan berusaha mengenali menggentifikasi risiko salah selesinya dimana kalau seperti ini kalau perusahaan A ini kemudian perusahaan B seperti itu berarti risikonya apa kira-kira disini tetap ada pengujan interakontrol tetapi meyakinkan risiko ini risiko yang dibayangkan auditor risiko yang dilakukan tidak bisa seperti apa untuk mendeteksi kemudian juga nah disini auditor mengetes pengendaliannya apakah risikonya itu bisa terjadi tidak dengan pengendalian itu jadi meskipun sama-sama mengetes pengendalian bedanya dengan sistem karena disini pengetesan itu tidak dilakukan sesama menyeluruh tetapi selektif terpilih terpilih khusus untuk area yang menurut auditor itu berisiko nah ini memang perlu pemahaman khusus ya jadi pemahaman internasi penting sekali bisa common sense kalau perusahaan yang macam begini mungkin jenisnya begini kalau di sektor publik ya kalau saya apalama saya jadi apal ya sebenarnya sudah jadi kayak lagu wajib apa namanya ya lagu wajib kalau bicara sektor publik yang paling berisiko nomor satu adalah pengadaan dan bantuan makanya tidak aneh kalau Bapak Ibu sekarang mendengarnya bansos dari awal dari awal itu sudah bisa diduga bansos terkait dengan covid bantuan-bantuan itu pasti besok itu ada masalah kenapa karena menurut sifatnya itu rawan sekali menurut sifatnya menurut apa namanya karakteristik kegiatannya itu mangerawan ada anggaran anggaran berjahat terdata kemudian anggaran itu direasasikan untuk diberikan bantuan itu kepada orang-orang terdata dalam bentuk bantuan bentuk uang bentuk barat saya kapan itu dari bandara kantor supirnya saya itu bilang ini dia tanya soal bantuan terkait covid dia protes satu bantuan itu tidak merata dia sebagai orang yang tahu di lapangannya karena dia sebagai biak yang berat menerima protes dia apa satu tidak merata kedua ternyata bantuan itu nilainya seperti tidak sesuai dengan anggarannya seperti satu orang itu dapat paket anggaran paket bantuan setengah ternyata 60 ribu kan dikasih apa dikasih ada beras berasnya beras apa kemudian mie instan dia bilang mie instan mending pak mie instannya kalau bermerah ini merahnya tidak jelas kemudian minyak ini kalau itu tanda dana 20 tapi mengenai siapa mau dikasih kembali mengenai pbc dan sebagainya itu kita masih gak tahu makanya terakhir kemarin itu mau mau vaksin itu pun yang dipakai bukan data pendudukan yang dipakai data dari KPU di reliable karena itu kemarin terpakai data itu langsung kepakai dengan kegiatan tapi kalau data yang sifatnya apa namanya cuma sebeda data tidak pernah digunakan itu apanya itu mungkin merahukan maka tidak aneh ya kalau sekarang apa namanya teridentifikasi adanya pro disitu seperti ini seperti ini jadi karakteristrisi transaksi itu ya tertentu makanya kita perlu paham prosesnya seperti apa transaksinya di mana saya masih kasih contoh lagi satu saya akan dengan gampang menemukan menemukan sesuatu dan dugaan nanti saya akan cerita dugaan itu dapun di mana jadi ketika ngerti kita baca laporan keuangan kalau di sektor publik ada juga laporan saya lihat pos-posnya saya masih ingat tapi waktu itu masih namanya masih lama tahun 2000-an awal saya waktu ingat ini saya lihat ini ada namanya pos belanja tak tersangka tak tersangka itu sekarang namanya tahun duga itu untuk apa namanya untuk membiayai kegiatan yang terduga mungkin diganti terduga karena dulu banyak tersangkanya kali ya saya waktu di dunia ini ada satu daerah yang anggaran belanja itu kemudian resensinya sama persis ini termasuk analisis sebenarnya ini kayaknya tidak mungkin kalau namanya tidak terduga itu pasti angkanya akan bulat jadi saya waktu itu masih di kantor Jogja ini belum ke lapangan saya cuma merasainya tidak beres dengan laporan angka anggaran resensi persis sama untuk pos itu betul ketika waktu di lapangan saya saya pastikan ternyata memang itu disalahgunakan jadi katanya ada banjir tapi ternyata tidak ada banjir ada beberapa indikasi lagi soal bukti tanda tangan saya lihat bukti luaranya saya indikasi saya lihat tanda tangan tanda tangannya itu kan kalau orang dulu atau mungkin sampai sekarang masih ada kalau orang tanda tangan tidak pernah bunyi tidak bisa dibaca itu tanda tangannya itu tanda tangan itu bisa dibaca semua itu orang kampung bisa membuat tanda tangan dan dibaca ini indikasi tidak beres nah dari situ saya tahu oh ya dugaan saya betul bahwa ini post risiko kendalinya tidak ada lalu dugaan saya mengenai risiko itu terjadi kira-kira seperti itu nah sekarang setelah kita tahu risikonya kita lakukan pengujian tadi suplantifnya disitu nah disini kalau kita lihat proses untuk audit risk-based ini dari situ kita akan menentukan kira-kira nanti potensi selesai seberapa besar lalu kita nabang suplantif ya baru nanti setelah kita ketahuan lah kalau di keuangkan kita akan menilai kalaupun ada perbedaan kesalahan itu kita pertimbangan material atau tidak dari situ nanti baru kita akan mempertimbangannya dalam opini jadi intinya apa dengan berbasis risiko kita langsung ke persoalan tapi persoalan itu harus kita kita bekal kita apa nama kita lakukan dengan bekal pemahaman yang kita yang memasai kira-kira itu selamat menikmati dari 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 masalah kesulitan audit yang dilambil audit dengan mengatasi laporan keuangan kesulitannya banyak yang atasnya banyak nanti sambil jalannya sambil jalannya kesulitannya banyak jadi saya harus terus terat begini bahwa memahami audit ini pengalaman saya saya cerita pengalaman saya saya paham audit betul itu juga perlu waktu ketika saya nulis dulu saya tidak paham audit itu apa saya ngajar oh pembucatan ini saya terima teman saya tidak tahu temannya di mana jadi saya potong-potong apalagi nah ini saya potong saya di di KAP aturan disini jadi kalau Anda ya Anda kalau nanti masuk di KAP Anda kan junior auditor junior auditor itu apa namanya pelibatannya ya di beberapa bagian audit jadi jangan dibayangkan Anda itu paham betul atau mengikuti proses dari awal sampai akhir Anda itu kalau mahasiswa atau pegai baru Anda dapat pekerjaan namanya tapi tidak tahu jadi cuma satu saja jadi waktu itu dialokasikan kamu kalau di persediaan di Jambi kamu apa namanya das komplain untuk penggajian gimana terus meriksa meriksa akhir tetap sepotong-sepotong kita tidak tahu gambar pesat jadi kita tidak tahu kita sampai di mana itulah kenapa banyak auditor paham tidak keseluruhan prosesnya tidak paham jadi jujur saja bahwa untuk paham audit itu prosesnya panjang panjang maka saya waktu dikasih kesempatan paham audit itu ini bagus ini kenapa ini kesempatan saya untuk ngumpulin mamantai sepotong-sepotong saya mau tidak mau ketika menyiapkan materi ini saya baca literatur kemudian saya masukkan beberapa pengal oh saya di sini pernah lakukan ini dan sebagainya akhirnya terkumpul jadi meskipun tujuannya ini untuk bisa memberikan mahaman mengenai audit tetapi saya tidak akan berambisi untuk memastikan bahwa Anda paham semua kalau Anda paham sedikit saja sudah cukup tidak perlu banyak jadi kesulitannya banyak sebenarnya nanti kita disusui sambil jalan ya oke lanjut ya nah sebelum kita disusui lebih dalam saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali beberapa mendalami mendalami paham yang mengalir beberapa tahun sepuluh di bangun ini pertama soal istitutu apa kemudian risiko jadi apa namanya kemudian evident dan perbedaan perbedaan beda antara jumlah khususus 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 penyajian di laporan keuangan dengan khususus 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 penyajian dan penggapan menurut saya bilang jadi begini kalau dibuat bagaimana empat hal ini amount, classification, presentation dan disclosure menurut ini kenyataannya dari yang bisa dikatakan dengan menurut applicable financial reporting framework bedanya itu namanya misstatement dan sumbernya apa? tadi bisa fraud, bisa error ini bisa berwujud apa? inaccuracy tidak akuratnya pemprosesan data mungkin inputnya keliru, salah hitung kemudian omission penghilangan kalau penghilangan itu sangat berada jumlah atau penyajian tertentu kemudian kesalahan estimate accounting estimate ini banyak kalau ini banyak laku di suatu kalau di setempat estimasi kemudian juga judgment yang tidak madai antara management yang berkait estimasi tertentu dengan pertimbangan auditor nah ini semua bisa berbentuk bisa sumbernya bisa error bisa fraud maka ini harus tahu sumbernya apa nah materialitas itu digunakan untuk mengevaluasi materialitas itu kurang lebih besarannya besaran dari salah satsi itu nanti digunakan untuk mengevaluasi dampaknya dari misdetement yang terdinifikasi atau yang tidak bisa dikoreksi jadi misdetement itu kan ada dua sebenarnya bisa dikoreksi atau bisa tidak kalau salah hitung kemudian salah alokasi salah posting sepanjang jumlahnya benar saya kira bisa dikoreksi tapi ada juga klasifikasi misdetement yang memang tidak bisa dipapain di situ terbukul banyak sekali contohnya misalnya ini kembali soal pengadaan barang pengadaan barang ternyata fiktif tidak bisa dikoreksi bagaimana pengadaan tidak ada sudah terlanjur uangnya dikeluarkan sudah dicatat sebagai belanja tetapi tidak ada barangnya yang berada malah ini jadi misdetement yang dalam klasifikasi uncorrected misdetement jadi materi kita akan digunakan untuk menilai apakah salah satinya itu punya dampak tidak berdampak tidak material atau sangat material atau tidak material kalau Anda baca R itu ada klasifikasi yang tidak material bisa diampaikan kalau ini masih kalau material WDP kalau sangat material bisa dua kemungkinan disclaimer atau advert jadinya disclaimer atau advert itu apa kalau disclaimer itu jelas karena auditor tidak punya bukti sama sekali gelap ya kalau tidak ada gunungan tidak ada begitu maka terjadi disclaimer sangat material dampaknya kemana-mana tapi kalau yang apa adverse buktinya cukup tapi itu pelanggaran bisa diidentifikasi kesalahannya dimana tapi tinggal dampaknya kemana-mana jadi dianggap material itu kenapa kalau itu mengaruhi economic decision jadi kalau itu tidak diungkapkan begitu maka orang bisa salah mengambil putusan contohnya misalnya 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 ini bisa berdampak ke harga saham kalau tidak diungkapkan orang bisa beli wah ada tren naik ternyata misstatement misstatement di mana di pelaporan revenue-nya misalnya maka orang melihat tren ini bagus ini maka orang berbondong-bondong ini bagus dari tahun ke satu naik terus padahal itu misstatement orang bisa salah maka itu jangan menggunakan material nah materialitas itu ada dua sebenarnya ada jadi untuk materialitas itu orang bisa salah kekembangannya itu judgment masing-masing bisa beda-beda jadi akan tergantung juga persepsi auditor menilai sesuatu material atau tidak itu sebenarnya dia sedang mewakili user ini banyak yang mungkin auditor salah salah memahami memang dia memang auditor yang memang harus memberikan atau menentukan materialitasnya berapa tetapi harus lihat bahwa dia itu menentukan materialitas itu seakan-akan dia itu sebagai user jadi ngambil perspektifnya user maka ini cuma persepsi aja ini 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 yang sering ini sebenarnya kuncinya ada di sini ya maka kalau maaf ini kalau ada auditnya itu independen tidak kadang-kadang auditor itu mainnya di sini dinaikkan diturunkan kemudian pertimbangannya di set lain ini 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 jadi sumber masalah maka ini perlu perlu teliti ketika auditor itu apa namanya menentukan makanan konsep sentral itu nah kapan diterapkan di awal dan di akhir di tengahnya di awal di tengah di akhir ketika menentukan audit auditor menentukan kira-kira materialitasnya berapa berapa persen nanti dikonversi dari berapa rupiah itu bisa dengan pertimbangan tahun lalu opini tahun lalu penumpukan bukti juga ada pertimbangan materialitas yang terakhir yang paling penting kita mau membuat opini materialitasnya ini materialitas tidak kira-kira jadi angka materialitas itu juga bukan suatu angka yang tetap kalaupun kita bicara soal presentasi bukan angka tetap bisa dua obat ini saya bilang di sini pertimbangannya karena ada dua materialitas itu bisa dilihat dari sisi kuantitatif maupun kualitatif kalau kuantitatif itu bicara soal size-nya berdasarkan presentasi komponen laporan bisa aset bisa revenue bisa expenditure contohnya 2% dari revenue tapi kalau kualitatif itu nature-nya ini salah satu sebabnya apa maka di sini yang dipertimbangannya internal control dan offline regulation kita bicara oh angkanya segi tetap dilihat dulu SP-nya bagus tidak lalu hasil evaluasi kemarin seperti apa kalau kebetulan statement yang kita menemukan itu berasal dari lingkungan yang SP-nya jelek maka kita bisa ragi apalagi kalau misalnya kejadiannya bisa sistemik sistemik itu terpulang ini salah satu ini betul yang kita ambil kan sampling kita ngaudit itu karena sampling dari sampling kita ambil ini ada salah satu dan kita sekarang berada di lingkungan yang SP-nya jelek seperti yang auditor dibatasi waktu sampling itu sendiri juga akhirnya harus dipertimbangkan kira-kira dampaknya berapa besar eh kok bisa masuk lagi makanya pertimbangan auditor itu sangat penting oke nah saya mau menggantikan juga kalau dari sisi kuantitatif dasar untuk menentukan berapa persen dari apa itu beda-beda kalau swasta biasanya dari penyuk jadi masih apa yang yang jadi konsernya user di daerah penyuk juga laba tetapi kalau pemerintahan tidak pemerintahan tidak mencari laba pemerintah itu lebih banyak fokus di expenditure buktinya apa buktinya itu yang paling ditunggu oleh kontraktor-kontraktor pengusaha-pengusaha yang berapa lewanya menjalin hubungan kontrak kontrak dengan pemerintah dapat pekerjaan di pemerintah itu paling banyak ditunggu kalau ada kalau ada pengumuman pengesan maka dilihat maka tidak aneh kalau akhirnya BPK secara modernitas jadi orientasi pelayanan itu terwujud di belanja ini ada tanya nih dari Eko Dharma ini batas 30% bisa diakini saya nanti saja tidak Pak Adroni apakah opini itu sederhana dan terjadah penggunaan subreda kita iya 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 saya saya yang pertama dulu soal 30% dari karena saya tidak masuk di sampling saya cuma memberikan apa namanya ini misi katanya jadi sebenarnya auditor ambil sampel itu dasarnya penyakini cukup lagi populasi tidak jadi bukan pertimbangannya bukan blocking mengenai 30% kalau di kalkulasi bisa juga tapi itungannya sebenarnya penonton sampling itu dengan pertimbangan apakah ini cukup wakil populasi tidak maka jumlah sampling kecukupan bukti itu tergantung yang di auditor untuk wakil tidak tidak berbicara berbicara implementasi sebenarnya SPI SPI ini penting kenapa karena salah satu filter risiko itu ada di SPI maka saya kalau jadi supervisor sering tanya kepada ketua anggota ini penting bahwa Anda paham mengenai SPI ini jadi jualan auditor kalau SPI tidak jadi repot jadi yang kita pakai sekarang SPI ada lima komponen SPI ada di mana-mana di level operasi reporting compliance yang nyasar ketujuan ini kemudian ada level entity level division level kemudian unit operasi operating unit dan fungsi kalau bicara SPI sampai kalau di kantor mengenai misalnya soal kalau mau dibilang sampai TS cleaning service pun itu juga bisa untuk SPI juga maka itu ada di banyak level tujuannya ada tiga SPI dimaksudkan supaya menjamin efektivitas dan dijadikan organisasi menjaga aset dari kilangan baik itu karena bencana termasuk itu aku dicuri termasuk itu termasuk kemudian untuk keperluan pelaporan kemudian bahwa SPI itu bisa menjamin pelaporan hasil laporan yang reliable tepat waktu transparan seperti diminta oleh legislator kemudian yang lain ini SPI itu dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau milik organisasi perintah itu taat hukum jadi sebenarnya kalau kalau ditanya ini SPI bakul tidak Anda cukup lihat ada kasus tidak di publik ya kalau menteri ditangkep berarti SPI jelek karena SPI itu salah satu mencegah supaya tidak ada crowd orang pasuk hukum jadi tidak melulangkutan tetapi organisasi itu berjalan sesuai dengan hukum maka ada pasuk hukum memilih pasuk daerah berarti SPI jelek kalau di daerah saya sekali bilang ke teman-teman gini kalau Anda ingin lihat SPI sebelum tanya Anda lihat dulu bagaimana publiknya itu bagus kalau pasuk publiknya tidak terawat misalnya tempatnya kotor misalnya jalannya banyak rusak SPI jelek kita untuk mengasosiakan berarti nanti risikonya ada di sini jadi belanja modal jadi SPI itu akan transfleksi sebenarnya satu soal kepatuan kemudian laporan kepatak tunda komponennya banyak sekarang ada terbaru tahun 2013 itu ada tujuan prinsipnya kalau kontrol environment itu soal komitmen komitmen to integritas kompetensi kompetensi ini dua aspek yang sering penting kalau saat ada ada kejadian jalan rusak jalan kontrol adalah juga kira-kira begitu ada juga resesmen resesmen esensinya adalah entitas itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko dia syukur risikonya kira-kira apa yang bisa mengalami kecap kejuan mitigasinya apa yang dilakukan apa kira-kira itu jadi kalau Anda datang Anda sudah punya perangkat risiko Anda tanya Pak paham yang dilakukan untuk medikasi ini kalau mereka berjalan-jawabnya dengan baik ya oke tapi kalau kita bisa menduga ini resesmen jelek kontrol aktivitas terkait dengan aktivitas pengendalian untuk transaksi kalau aplikasi seperti apa informasi komunikasi terkait aliran informasi mengulai informasi sampai melaporkannya ini penting kenapa kalau sampai hoax atau informasi tidak benar di proses itu punya pengaruh besar monitoring ITBD terkait dengan upaya entitas untuk menjaga supaya SPI jalan itu saja komodernya tetap di pelihara jadi makanya ada pemeriksaan kemudian ada evaluasi sekarang jantungnya risk-based di mana di sini auditor harus paham betul 4 komponen risiko yang kalau dilihat seperti ini pertama bahwa auditor pertimbangan dua risiko yang dalam kendali mereka jadi risiko ada dua dalam kendali entitas dan dalam kendali auditor dalam kendali entitas ada indirentris dan kontrol dari kontrol klien dari sini nanti punya hubungan dengan kalau mereka risiko lalu auditris yang saya terima berapa saya berani berapa persen salah ini ada pertimbangan jadi tidak serta-merta mentapkan risikonya berapa tapi ada pertimbangannya kalau mereka risiko saya mungkin harus hati-hati supaya jangan sampai nanti saya itu memberikan opini yang keliru oleh karena itu deteksi risk saya yang bisa saya lakukan adalah sekian kesenderungan apa namanya salah sati yang melekat salah sati melekat dari satu transaksi atau akun atau dispenser sebagai contoh tadi yang saya ceritakan kalau namanya bahan sos itu dari dulu itu berisiko makin energinya tinggi jadi dilihat dari karakteristik akunnya misalnya kalau Anda nanti mengaudit mengaudit itu biasanya dibagi-bagi dibagi-bagi penugasan oh kamu mengaudit ini dan sebagainya kalau peningkatan yang ada di literatur yang peningkatan siklus siklus pendapatan siklus belanja siklus investasi nah disitu dilihat inherent risknya apa risiko yang melekat itu apa bansos risikonya tinggi kenapa yang berisik apa namanya gampang jadi kadang-kadang saya itu minta teman-teman kalau kalian pengen tahu risikonya apa namanya pengen gampang menekan risikonya berpikirlah ala prostor prostor itu orang yang pelaku kecurangan kalau kalian dikasih uang segini dalam pengolahan ini kira-kira nyurinya gimana ini ini lucu juga tapi ini pendekatannya efektif untuk bisa membantu auditor membayangkan oh ini risikonya kalau saya jadi pelaku ini pengelola anggaran ini maka saya nyurinya dengan ini ini itulah yang dipikiran orang itu salah satu tips untuk bisa mengidentifikasi risiko kalau kontrolis Anda berpikir sebagai auditor untuk mencegah itu kontrolnya apa kenapa karena biasanya kalau orang berpikir bagaimana melakukan kecurangan dia tidak serta-merta berpikir mengenai pengendaliannya maka kadang-kadang seringkali orang ditanya kontrolnya apa ya susah jawabnya mereka maka di sini Anda diminta untuk coba berpikir kalau ada risiko ini kira-kira pengendaliannya apa kontrolis ini ada risiko yang risiko salah saji yang terjadi ketika SPI yang mereka punya tidak bisa berdeteksi berdeteksi atau mengoreksi secara tepat waktu adanya apa namanya risiko salah saji itu auditris itu dalam kendali auditor dua tadi dalam kendali entitas kemudian ini auditor auditris adalah risiko bahwa auditor expresses mengungkapkan opini yang tidak tepat harusnya WDP jadi WDP harusnya disclaimer jadi WDP ini risiko ini pertahunannya disini kalau sampai auditor salah ngasih opini kalau disuasa sudah selesai nasibnya reputasinya hancur reputasinya hancur gimana ada bisa bayangkan makanya untuk bisa mengendalikan ini tadi auditris maka auditor bicara di level ini juga kalau begitu berapa deteksi risiko yang bisa terima deteksi risiko risiko bahwa auditor tidak bisa mendeteksi salah saji karena produknya tidak cukup atau banyak pertimbangan modelnya ini bahwa hubungan dari empat risiko ini kalau formulanya auditris itu adalah perkalian dari indian risk control risk dan deteksi risk atau kalau diformasikan dalam bentuk DR deteksi risk maka risiko adalah matematik saja IR kali CR dibagi AR saya nanti akan menjelaskan hubungannya antara empat ini dengan bukti sebentar kita lihat dulu nah disini deteksi risk terkait dengan audit evidence nanti kaitan seberapa banyak bukti yang bisa saya peroleh untuk bisa mengurangi apa namanya deteksi audit risk dan jadi fokus auditor itu cari bukti ini bukti itu harus sufficient dan appropriate bahwa risiko ini akan berkaitan dengan appropriateness dan sufficiency auditor auditor akan bisa apa namanya mereteksi kemudian salah sati dengan mengumumkan bukti yang cukup dan tepat bukti yang appropriate itu ada dua ada relevansi dan reliability relevant dan andal itu kualitas terkait dengan kualitas bukti kemudian sufficient terkait dengan berapa banyak bukti yang diambil jadi kalau appropriate itu terkadang kualitas itu ada dua komponen relevanci koneksi antara prosedur audit dengan asersi yang di mau diungkap jadi jangan sampai salah kalau mau fungsi asersi keberadaan maka produknya apa bukti fisik merupakan bukti fisik kalau reliability itu bergantung dari sumbernya dan sifatnya bergantung pada situasi dimana begitu boleh contohnya begini kalau relevansi ini contohnya kalau bicara soal testing for existence itu ada voaching dan tracing existen itu voaching kemudian komplitnya tracing jadi kalau voach itu balik ya dari subjudi lejir ke source document buka catatan kejadian ini ada tidak misalnya buka ya kalau di di sektor publik itu buku kas oh ini ada pengeluaran mengenai perjalanan dinas lihat SPJ untuk perjalanan dinas ada tidak itu testing assistant kalau barang ya lihat dokumennya lihat barangnya balik kalau komplitness ya itu tracing dari source document ini sudah masuk caratan belum ini relevansi jadi untuk bisa apa namanya membuktikan asensi tertentu maka prosedurnya harus tepat kalau reliability itu terkait dengan apakah bukti itu diperoleh langsung oleh auditor atau melalui pihak lain kalau diperoleh langsung auditor itu lebih reliable daripada dapat dari orang lain bukti dari pihak luar lebih reliable daripada bukti yang dipilih dari internal keterangan pihak luar lebih reliable daripada keterangan orang dalam bukti dokumenter lebih reliable daripada verbal karena dokumenter itu mereka mempertanya kalau verbal bisa orang berubah-ubah apakah bukti itu dipilih dari dokumen yang orisinal asli atau fotokopia kalau pengen reliable lihat yang asli terkait reliable kemudian ini ada audit prosedurnya untuk menulis bukti itu namanya audit prosedur ini sebagai contoh saja kalau menerima tasa kontrol tujuannya apa tasa kontrol itu tujuannya mengopalasi operating effectiveness apakah pengendalian itu efektif tidak maka mau tidak mau dilihat dokumennya inspeksi dokumen observasi bisa juga dilakukan dengan reperfomen reperfomen itu menghitung kembali contohnya kalau pacek benar-benar coba dihitung kembali inquiry itu tanya jawab jadi ini di tengah ini yang di apa namanya itu types of audit prosedur itu adalah langkah-langkah yang diperlukan ketika ingin mengumpulan bukti terkait dengan tujuan ini saya mungkin tidak bisa menjelaskan karena waktu yang terbatas tapi intinya saya hanya ingin mengajak bahwa prosedur itu harus cepat supaya dapat bukti karena syarat bukti itu harus sufficient dan appropriate cukup kalau kecukupan terkait dengan apa kuantitas bukti seberapa-apanya bukti bisa diperoleh ini akan dipengaruhi oleh material misdet lalu juga kualiti dari auditivity sendiri ada adat padanya yang saya tunjukkan ini saya ambil dari Aaron jadi kalau bicara mengenai hubungan antara empat risiko taduan bukti seperti ini I itu inverse D itu direct artinya kalau D itu naik-naik kemudian kalau turun-turun kalau itu kebalikan kalau naik jadi turun auditory kalau pengen auditory yang rendah low artinya bahwa risiko salah memberikan umumnya rendah maka buktinya harus banyak I Anda bisa lihat ini bukan di sini dari kemudian hubungan garisnya ke update yang lain di sini plan deteksi berkaitan dengan auditory juga itu punya I juga kalau pengen deteksi salah risiko deteksinya terendah maka buktinya banyak ya wajar kalau pengen teliti harus lebih banyak bukti kalau agak mau sloppy ya dapat saya mau terima risiko tinggi kalau Anda lihat hubungan antara ideal risk dengan plan deteksi risk ini juga berkebalikan kontrol dengan deteksi juga kebalikan yang sama yang naik itu dari acceptable ke plan deteksi risk sama tadi kalau pengen rendah berarti deteksi rendah ini sebenarnya bisa dilihat dari rumus tadi rumus tadi naik turunnya itu karena rumus sebenarnya nah disini kalau bicara mengenai kecukupan sebenarnya kita tidak mungkin tetapi kalau bicara cakupan kalau kita bekerja di lingkungan yang berbasis komputer sekarang tidak ada yang manual ya entitas sudah mulai pakai sistem akuntansi yang computerized maka kalau bisa ngikut juga itu pakai audit yang berbasis komputer juga kalau bicara capupan sebenarnya kita dalam posisi itu kita bisa menghasilkan seluruh data transaksi kita bisa dikatakan kita sudah 100% capupannya bukan lagi berapa 30 bukan itu kalau capupannya 100% capupannya 100% tetapi untuk bisa menyimpulkan 1% itu kita perlu sampling kalau capupannya 100% tetapi pengujiannya kita tidak bisa semuanya kita harus milih maka sampling maka jadi apa namanya bagaimana memilih sampling tetapi bisa memiliki popular maka ada metodenya kalau Anda baca literatur pasti ada dijelaskan di BPK ini sudah ada juga pengambilan sample kita tidak bisa lepas dari sampling kita tidak sedang bicara coverage bahwa berapa yang kita lihat tetapi samplingnya berapa yang dengan metode sampling itu apakah nanti mau statistical atau statistical itu kita anggap memadili populasi kalau kita penelitian penelitian itu mau tidak mau kita dapat data dari seluruh orang kita mendapatkan berapa sampel yang kita kirim 300 500 kita anggap inilah nanti itu pun tidak semuanya kembali jadi sangat tidak mungkin kita membuat pengujian untuk semua transaksi maka harus sampel nah kecukupannya berapa kalau berapa sampelnya sebenarnya bergantung dari ada rumus tapi saya tidak jalan disini rumus mengenai berapa sampelnya itu bergantung risiko auditnya berapa kemudian juga total populasi transaksi berapa makanya sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi biaya ini tinggi kalau sampel itu biaya tinggi kenapa kalau kita ambil bisa ratusan itu uji salah satu jadi kalau dibilang intinya dari auditor apakah kerjanya itu wakil populasi tidak ya kita lihat cara sampelnya bagaimana saya cuma disini memberikan gambar jadi intinya bahwa sampel itu aplikasi dari yang kurang dari 100% item tetapi jangan salah bahwa kita sebenarnya bisa menjangkau populasi artinya kita memegang data populasinya cover nya berapa cover 100% tetapi saya sampel saya memberikan sesi ini khusus kenapa karena memang salah satu itu yang paling merusak yang paling banyak terjadi juga adalah bergantung fraud fraud itu tindakan yang disengaja untuk menipu gara-gara nipu masuk SPC kemudian masuk invoice mengubah informasi yang tidak seharusnya itu jadi statement akhirnya laporan kuat tidak menyerminkan kondisi senyata karena ada efektif salah hitung kurang dan sebagainya penyalahgunaan AC dan laporan yang tidak benar di laporan keuangan jadi bedanya fraud sama error adalah apakah ini sengaja atau tidak kalau namanya error itu mungkin orang salah hitung karena ngantuk kemudian lupa akunnya masuk akun ini dan sebagainya tapi kalau namanya fraud itu sengaja sengaja membuat pasu kalau di di banyak begini kalau pengadaan jalan misalnya pengadaan jalan kita sebenarnya sering menemukan kalau laporan untuk laporan mengenai kemajuan pekerjaan maka laporannya kadang-kadang yang dibuat-buat itu dah fraud sebenarnya tidak sesuai dengan nyatanya itu bisa jadi salah saja jadi mengubah fakta itu dah fraud ini di penyanyi jadi kalau penyanyi itu juri kas paling gampang kemudian manipulasi kas di investment pengeluaran kas misalnya melalui big company membayarkan perusahaan tapi perusahaan sudah ada kemudian penjuran inventory ini contohnya kalau fraudulent reporting itu manipulasi falsification membuat matimulasi itu termasuk juga ngubang bangka kemudian menyala-nyalakan atau mengubah daratan akutansi atau dokumennya kemudian menyajikan secara salah harusnya A dibelaskan B menghilangkan kejadian dianggap kalau tidak terjadi lalu juga intensional misapplication accounting principle prinsipnya diubah gara-gara kalau 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 di swasta yang motiv yang apa ya supaya labanya tinggi udah gitu ada salesnya banyak salesnya banyak itu ya bisa dilakukan sorry revenue banyak revenue banyak itu bisa inflating salesnya atau mengurangi biayanya atau kombinasi keduanya nah disini kan apa misalnya tuh main-main di prinsip ya banyak argumen di prinsip ini padahal dia pengen apa supaya labanya tinggi ini juga fraud ini ini masuk jenis fraud ini teori anda perlu paham juga fraud itu sebenarnya ada teorinya fraud itu ada tiga komponen ada insentifnya ada opportunity kemudian rationalization insentif itu ya pengen dapat keuntungan tertentu opportunity itu punya kesempatan kesempatan untuk melakukan fraud kemudian rationalization itu benaran faktornya banyak insentifnya misalnya orang melakukan fraud kenapa hutangnya banyak istrinya dua kemudian terizak kebutuhan sehingga karena tidak punya uang akhirnya melakukan fraud opportunity dia punya opportunity perceive opportunity dia dia sebagai bendara orang yang pegang uang dalam posisi bisa mengubah caratan buat impois dan sebagainya palsu rationalisasi itu benaran oh saya tidak apa-apa melakukan ini kenapa kemarin bosnya juga begitu kemarin itu kalau mereka melakukan begitu tidak apa-apain tidak diproses cukup maka tidak apa-apa kalau tiga itu ketemu ibarat api dikasih bensin langsung nyala jadi kalau Anda ingin melihat background fraud itu bisa dari sini sebenarnya nah faktor-faktor yang berhubungan dengan elemen-elemen ini biasanya disebut sebagai fraud respector atau red flag kalau dalam bahasa investigasi ini contohnya ini contoh terkenal Enron sama berkom dodanya sama pengen ya namanya motifnya di suasa itu ya kalau kita tidak cuma caranya pengen dapat keuntungan banyak pengen berkurang kewajiban itu maka kalau di Indonesia gampang sekali pengen bayar pajaknya kurang fraud juga menambah biaya ini biaya itu dan sebagainya tidak nyarat penjualan itu juga fraud juga supaya dia kan tidak penting catatannya yang penting uangnya masuk tapi laporan penjualannya diturunkan dengan berbagai teknik ini juga dilakukan sama Enron dengan modus macam-macam sophisticated karena mereka juga apa namanya disana kalau disuasakan banyak orang tahu prinsip akutansi kemudian tekniknya bagaimana sebagainya intinya memanipulasi pelaporan akutansi ini kasus besar tempat saya bekerja dulu Presa Otomo itu kan Atul Anderson itu kan auditornya Enron saya waktu itu begini saya mikir ini saya waktu itu tidak lanjut apa namanya disitu kenapa saya lihat tidak beres juga kerjaannya kualiti kontrolnya kurang waktu itu saya lihat kenapa kerjaannya tapi review-nya seadanya saya bilang kalau seperti ini sepertinya tidak bisa lama umurnya waktu itu meredisi itu tahun 2000 itu karena main manajemen tidak bagus dari dari sisi manajemen auditnya kacau balol ya karena yang tadi AKP juga inginnya dapat klien banyak tapi mutunya jadi dikorbankan jadi prediksi waktu itu terbukti tapi tidak di Indonesia ya tidak di Amerika oke sebelum masuk sini saya akan lihat dulu baik Pak Eko mungkin lima menit lagi ya Pak oke nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusinya diskusinya oke ini saya ngasih contoh mungkin lebih lima menit jadi tidak apa-apa ya jadi kalau dilihat prosesnya seperti ini sebenarnya tadi komponennya sekarang coba kita lihat prosesnya bagaimana fase satu itu menerima klien kemudian memutuskan mau diantuk tidak kemudian fase kedua setelah di dapat penugasan auditor performing risk assessment risikonya duluan itu kenapa berbasis risiko itu itu di situ tetapi disini yang perlu saya kasih bahwa orang pengen tahu risikonya harus paham entitasnya kemudian risikonya apa kontrolnya apa lalu diukur risikonya berapa risiko salsasinya yang pertama kemudian fase kemudian fase ngetes ngetes internal kontrol efetnya untuk bisa medikasi risiko risiko itu dari sini akan ketahuan nanti kontrolnya kuat atau tidak lalu dianjikan dengan pengujian substantif fase 4 fase 5 yang substantif mengumpulin bukti mengumpulin bukti mengenai accounts disclosure dan assertion setelah terkumpul bukti nanti dipertimbangkan opininya apa kalau dilihat aktifitasnya ini fase satu itu making client certain and continuing decision to assess precondition for audit ini bisa di audit tidak apa namanya independent tidak ada banyak pertimbangan oke lah kita lewati yang kedua yang penting setelah itu performance assessment itu ada dua identify and sexual misstatement kemudian merespon risiko salah satu itu dengan merancang prosedur prosedur untuk pengendalian dan subtanti tes di pasi tiga tes kontrol pilih tes dan dilakukan pengujian kemudian hasilnya apa kuat atau lemah mungkin nampaknya seperti apa mau banyak atau sedikit tadi ya kembali kebakan deteksi seperti apa setelah kontrolnya kuat atau lemah nanti deteksi yang mau diterima berapa nanti akan ngeimpang soal banyak bukti atau banyak sedikitnya bukti yang dilakukan di obtaining substantive substantif adjudent setelah itu dilakukan pertimbangan opi simpelnya ini fokus kita ini saya kasih contoh ini satu ketika pertama memanintas tadi saya bilang bahwa audit itu dibagi-bagi Anda dalam pendukas Anda tidak mungkin mengedahkan semuanya dan kebetulan kalau di swasta dibagi-bagi pun itu juga sepotong sepotong kalau saya menjelaskan ini sebenarnya ini gambaran teoretis saja tetapi besok bisa jadi Anda cuma dilihat diminta untuk coba audit account resibual saja atau kadang-kadang tidak 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 bisa langsung jadi satu timnya terbisa-bisa kerjanya kita jarang ketemu oke tapi kalau kembali ke diskusi ini bahwa kalau bicara mengenai revenue cycle maka Anda harus paham dulu aluran hubungan antar akunnya akunnya apa saja yang terkait ini kebetulan ada sales ini kebutuhannya apa cash kemudian ya itu dari sales kemudian ke cash itu kalau penjualan penjualan tunai kalau penjualan kredit ke condisible di condisible itu nanti terkait juga sales diskonnya berapa akan mengurangi perkembaraan juga ke condisible juga nanti terkait condisible juga ada condisible subsidiary ledger ini per customer terkait juga dengan allowance that full accounts penyisian ada juga beded expense akunnya lain yang langsung kalau yang tidak langsung ada juga jaminan jaminan penjualan kewajiban jaminan kemudian komisi Anda harus punya gambaran lengkap ketika terjun di sini nanti kalau Anda memeriksa investasi atau apa namanya di siklus yang lain Anda juga lihat akunya apa saja hubungannya gimana di samping itu Anda juga harus paham juga prosesnya bagaimana proses bisnis untuk sales seperti apa mulai dari order kemudian pemenuhan 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 order itu tahapannya apa karena moment ini Anda harus paham betul proses bisnis bisa kalau di PPK kalau di jalan harus paham tahapan tahapan pembangunan jalan mulai dari di sektor publik itu ada pembelian rekanan pembelian penyedia kemudian kemudian nanti penangkat kontrak kemudian mulai kontrak dijalankan itu manajemen untuk pekerjaan seperti apa harus paham juga dari pembukaan lahan kemudian sampai ke terima termasuk di dalam pengetahuan mengenai bagaimana secara teknis manajemen kualitas untuk konstruksi harus paham setelah paham proses misinya tahapannya adalah ini tahapan tiga tadi identifikan risk battery misstatement maka pertimbangan ini risiko apa risiko namanya risiko salah satinya seberapa menggunakan analytical procedure dan brainstorming contoh ini in-hearist revenue kalau revenue itu in-hearist nya adalah soal timing of revenue recognition kapan diakui sebagai revenue maka auditor harus paham mengenai bisnis seperti apa proses pengirim pengiriman barang apakah kondisinya itu bisa diakuisir kalau sudah penerima pelanggan atau bagaimana atau pengiriman hak pelanggan apa dan sebagainya kemudian terkait risiko ini harusnya adalah bahwa net amount itu tidak coloctible jumlah yang bisa dikatikan itu sebenarnya tidak bisa ditahgih main-mainnya disini oke kita sudah pakai apa tadi tetapi ternyata secara faktor belum tentu juga bahwa yang kita kelasifikasi 30 hari itu nanti bisa tidak atau semua bisa cairkan disitu nah disini perlu dipertimbangkan juga misalnya soal apakah ada risiko yang dijaminkan sebagai kurateral untuk pinjaman kalau swasta kan jadi komplek ini pinjam tapi saya punya piutang maka piutang saya zaminkan saya dapat pinjaman kemudian apakah klasifikasinya benar tidak apakah ada kejadian khusus yang bisa mempengaruhi kolektibilitas dari revenue itu sendiri sorry risiko dan sebagainya termasuk riwayat riwayat dari customer sendiri ini ini yang dari sebut untuk bisa identifikasi risiko ada brainstorming curah gagasan kira-kira apa ya itu tadi yang saya bilang kita identifikasi risiko itu bisa dari common sense kita membaca sifat transaksinya kemudian diskusi titik lemahnya dimana ini yang namanya brainstorming auditor harus juga mengasumsikan itu ada salah saja mungkin karena fraudnya kalau kita sebagai pelaksana saya akan nyurinya dimana itu curah gagasan yang bisa menghasilkan maman kita soal risiko risiko dari akun yang kita audit sebagai contoh menulis buku tadi gremlin tadi jadi setelah diteliti itu 60% fraud itu terkait dengan inappropriate recording revenue orang itu cari untung lebih banyak manajemen juga kenapa biasanya inflating revenue karena dia mungkin bonusnya juga terkait dari itu kalau main-mainnya antara revenue dengan resizable saya inflate revenue-nya nanti saya akui sebagai piutang nanti piutangnya diapuskan gitu maka skema itu bisa dijalankan dimasuk akal juga demi bonus yang besar demi saham yang naik maka biasanya disini dan ini terbukti penelitian dari 60% pencaratan revenue ini contoh fraud sim-nya apa pengiriman tidak pernah terjadi ya tadi penjualan fiktif kalau begitu dicatat tapi tidak dikirim barangnya kemudian terkait dengan ada klausur-klausur yang tersembunyi dalam kontrak penjualan kemudian juga mencatat consignment titipan sebagai final sales bahannya dititipkan kalau produsen itu kan tidak dititipkan di ini 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 itu kan consignment semua tapi diakui sebagai sales itu 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 juga kemudian early recognition sub-sales yang terjadi pada akhir periode belum dianggup sebagai penjualan karena belum lengkap prosesnya tapi sudah dianggup sebagai penjualan shipment of finished product produk belum selesai dikirim kemudian kemudian ada fixes fixes invoices ya tagian-tagian yang atau infos penjualan yang yang fiktif ini kan dari satu paket kalau namanya penjualan fiktif ya pasti infosnya pasti fiktif maksud juga penjualan yang lebih besar daripada yang di order dan sebagainya ini kan pola-pola tadi kembali kalau kita paham barvenu itu punya kaitan nanti dengan apa namanya bonus maka risikonya akan tinggi ke sana ini ada contoh nanti dibaca ada Coca-Cola WordCom dan sebagainya kalau Coca-Cola itu memaksa distributornya untuk menerima semua apa namanya sirup yang dikirimkan kan tujuannya apa inflating sales sebenarnya pelangganya itu butuhnya cuma 100 dia dikirim 200 tapi harus diterima maksa ini ketemu juga jadi ditemukan bahwa inflating sales sekitar 10 juta dolar kalau WordCom ini ini mengakui sales fiktif dan nah ini yang bahaya itu adalah dan menolak auditor untuk bisa melihat data itu kalau dia tahu dampaknya pada opini ya mungkin tidak berani karena itu banyak ya contohnya banyak maka untuk meditivasi itu lihat motivasinya apa untuk entrepreneur itu apakah karena tekanan internal atau external kemudian mereview laporan keuangan ya melalui analisis prosedur misalnya nih analisis prosedur itu kan contohnya paling gampang membandingkan angka angka tahun lalu dan sekarang misalnya dulu berapa sekarang berapa kok naik sini ini kan dengan membandingkan angka sederhana itu kan kadang-kadang juga bisa mengindikasi oh ini jangka-jangka seperti tadi saya bilang saya membandingkan antara anggaran belanja tidak tersangka tadi dengan reaksisinya saya berpikir kalau menurut sifatnya ini tidak mungkin persis sama contohnya tidak terduga itu ya bisa jadi pasti di bawah lah ya dan angkanya pasti keriting angkanya itu mesti tidak bulat ini bulat kalau ini kalau contoh terkait dengan revenue ya dulu salesnya berapa sekarang berapa tahun sebelumnya berapa kok bisa naik pesat ada apa apakah perjalanan juga banyak ini banding-bandingkan juga menghubungkan angka-angka itu yang berkaitan dengan sales itu nanti bisa membuat kita memperinformasi oh ternyata ini barangkala ada tidak beresnya kenapa tidak pernah ada pembelian di penerbangan tapi tahun tahun-tahun sepertinya banyak dan kenaikannya ini apa namanya kebanyakan kredit misalnya kalau sales tidak mungkin kalau sales mana kalau kredit jadi itu dicatatat sebagai piutang nanti bisa dihapuskan karena tidak terakhir jadi membanding-bandingkan itu untuk mengidentifikasi red flag-nya front risk factor-nya kira-kira itu kemudian nah risiko itu lalu kita tarik risiko kontrolnya apa dong kalau begitu pengendaliannya harus apa di situ maka kita tes dengan ada risiko itu nanti kita tes maka ini dilihat kontrol terkait dengan keberadaan apa kontrol terkait dengan pembeli untuk bisa meyakinkan bahwa semua sales sudah dicatat kemudian terkait dengan penilaiannya kontrolnya apa disini ada beberapa contoh kalau apelusen ini membatasi supaya untuk bisa yang bisa mengakses file sales itu orang tertentu tidak bisa orang sembarangan kemudian ada misalnya bahwa price list tercetak kemudian bisa direview lalu juga harus ada pembatasan mengenai privilege untuk penentuan harga tidak seinanya mengubah harga Anda bayangkan kalau itemnya banyak kan harga itu bisa jadi ratusan atau ribuan maka kalau tidak terintih tidak ada kontrolnya maka orang bisa mengubah harga sebarangan ada tidak didokumentasikan ini bagi dari Maman dulu misalnya ini sales order itu dibuat oleh siapa di entry of system oleh siapa kemudian individual yang diotorisasi untuk mengubah harga itu siapa ini juga ada dokumentasi lain misalnya apakah pesanan itu di entry oleh individual yang punya tidak punya akses pada barang yang dikirim tidak ini pertanyaan ini kan untuk bisa menggambarkan kontrolnya itu bagus tidak dari sini nanti akhirnya akan ketemu deteksi kontrolnya berapa kontrolnya berapa ditambah juga ini tadi soal sales yang tadi setelah dipertimbangan itu maka auditor punya gambaran oh resikonya tinggi kontrolnya tidak jalan kontrolnya tidak semuanya ada maka dibuktikan dibuktikan kemudian baru tahu nanti kira-kira salah satunya resikonya tinggi tidak setelah itu baru masuk ke apa namanya seberapa banyak saya mau menerima deteksi risk termasuk auditnya maka di situ harus dibuat prosedur auditnya untuk tadi merespon risiko yang terdientifikasi kita selanjutnya di sini menentukan prosedurnya apa kemudian kapan dia audit kemudian seberapa banyak buktinya bicara soal nature timing and external response itu bicara itu ini contohnya ini ada tabel yang memberikan kemungkinan kalau inhersenya high maka auditrisnya audit levelnya dibuat satu berarti harus yakin artinya bahwa auditor itu mau menerima hanya satu persen chance kesalahan untuk membuat opini audit keliru di sini efeknya deteksi ini juga harus satu kalau ingin tidak salah maka harus teliti dia kalau mau teliti disini maka bukti yang diperlukan banyak tapi ini bisa kita jadikan paduan untuk inhaling risk dan kontrol tinggi atau rendah maka dambahnya paling ujung buktinya banyak atau sedikit ini expanded version untuk bisa mendeteksi mengurai nah disini mulai setelah menghitungkan kontrol test yang berapa maka dilihat kontrol testnya dan menguji test menguji menguji pengendalian itu kita menetapkan tadi kita ada identifikasi misalnya apakah tiap test punya autorisasi tidak kita menentukan kita sampling di situ kita sampling transaksi sales maka akhirnya dari sample itu kita minta dokumennya kita review apakah dokumen itu ada kalau ada berarti bagus jadi bayangan kontrol kontrol testnya seperti itu termasuk nanti untuk menguji asersi di substantif prosedur kita dasarnya dari sampel transaksi yang kita ambil tetapi ingat kalau misalnya pakai komputer bahwa TABG yang kita gunakan itu hanya sebagian maka kita perlu konfirmasi kalau resizable berarti konfirmasi kepada pelangganya kita milih sampelnya sampel kondisibulnya kemudian kita kirim konfirmasinya ini beberapa contoh untuk uji asersi saya terganggu dengan ini misalnya ini untuk tes kontrol rekode transaksi transaksi tercatat itu diotorisasi atau sebenarnya terjadi eksis akaran terjadi maka kontrolnya apa bahwa sales record only with valid customer order and shipping document maka dilihat ada tidak shipping document dan order nya apakah dilihat dipenuhi tidak disuju tidak maka kita lihat dokumen dokumen terkadang itu nah disini how to how control we tested sample recorded sales transaction kita ambil maka dengan TABK kita punya catatan kemudian kita kita pilih secara acak komputer yang milihin saya milih sampel ini tolong diambilin dokumen nanti kita cek satu-satu kalau misalnya kontrol kontrol itu telah kita lihat ternyata tidak ada maka implikasinya yang paling kanan recorded sales may not have code berarti tidak ada kemungkinan ini selesnya tidak ada dokumen berarti selesnya tidak ada kalau begitu terkait dengan resimul juga begitu tidak terjadi dan kalau begitu implikasinya bisa saja tidak siapa mau nakit siapa misalnya tidak pernah ada jadi alur bikinnya begitu kita identifikan risiko kemudian kita tahu nanti ngetesnya gimana dengan sampel tadi kita cek kita ambil dokumennya kita beri ke sana satu lalu kita pikir dampaknya nanti salah satu itu di level untuk ngambil opini harus di extrapolasi kira-kira ini banyak tidak kalau sampelnya kita ambil kompulannya seribu misalnya sampelnya kita ambil seratus dari seratus itu salah lima misalnya kemungkinan kalau seribu salah berapa dong kali sepuluh lima puluh nanti kita pertimbangkan lima puluh material tidak kira-kira begitu gambarannya apakah kita dimulai untuk diskusinya satu satu selat lagi jadi ini mengenai risk-based rating Anda bisa lihat mulai dari awal kekuatannya bagaimana payung itu kan SPI-nya lemah atau kuat kalau bolong itu apa namanya lemah kalau tidak bolong berarti kuat gitu kan nanti rekan nature-nya timing-nya dan apa apakah bukti-bukti sedikit digambarin nanti nanti Bapak Bapak Ibu bisa lihat disini nah ini tadi sudah dijelaskan dari kontrol nanti kita lihat nah ini ada yang jelas tidak ini penjelasannya memang apa namanya ini panjang cuma waktu terbatas ya saya terlalu cepat ada jadi setidaknya saya berharap Bapak Ibu bisa melihat dari proses proses kalau boleh saya ulang sedikit ya sebagai simpulan drive up risk-based audit itu dilakukan dengan identifikasi risiko dulu untuk bisa tahu risikonya kita harus tahu kliennya apa kemudian prosesnya seperti apa risiko risiko-risiko salah satu kira-kira ada di mana ini perlu knowledge sebenarnya memang ya pengalaman juga tetapi juga bisa digerakkan maka tadi kan ada tahapan brainstorming ketika risiko dan ketahuan tes kontrolnya kontrolnya kuat atau lemah kontrol lemah atau kuat nanti punya impact ke subtantifnya kalau itu saya ngetesnya ini 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 dan sebagainya baru itu nanti kita pertimbangkan salah satunya berapa kira-kira itu sih saya berharap yang sedikit ini bisa sedikit saja lah paham saya tidak berharap jelas semuanya karena saya sendiri tadi saya bilang bahwa saya jelas audit itu perlu waktu bertahun-tahun perlu praktek juga oke kira-kira itu kita berikan waktu untuk tanya-tanya silahkan baik Pak Eko terima kasih atas penawaran materinya pengopalan materinya tadi sangat menarik dan lengkap karena selain teori juga dijelaskan juga bagaimana prakteknya baik di pemerintahan maupun konvensional tadi di awal juga sudah dijelaskan mengenai beberapa pendekatan audit termasuk salah satunya adalah audit berbasis resiko nah audit berbasis resiko ini juga saat ini sudah mengarah ke sana ya Pak jadi sudah banyak yang menggunakan pendengar pendekatan audit berbasis resiko karena ini dinilai lebih efektif dan efisien ya Pak karena lebih fokus pada resiko yang sedang dihadapi ini karena materinya menarik dan juga mungkin banyak banyak juga yang menginginkan buku Pak Eko Pak jadi banyak sekali yang mengajukan pertanyaan tadi juga mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab Pak Eko pada sesi pemaparan jadi ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tapi mengingat karena hari ini hari Jumat waktunya terbatas jadi mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan dulu secara ajar di kolom komentar mungkin pertanyaan pertama dari Pak Ihwan Pak Ihwan salah satu pengajar juga di program studi akuntansi UII beliau juga adalah dari BKP Pak Ihwan mungkin berkenan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Ihwan ini secara khusus maaf saya dibantu mengakhiri ini bagaimana ya saya screen baik silahkan Pak Ihwan oke apakah Pak Ihwan masih oke mungkin saya bacakan dulu saja bacakan aja oke siap oke terima kasih Pak Ihwan atas pertanyaannya pertanyaan dari Pak Ihwan ini resiko audit yang paling rawan di kementerian mana yang selama ini pernah di audit BPKRI gitu Pak dari pengalaman pengalaman Pak Eko sebelumnya mungkin resiko yang paling rawan ada di kementerian mana terima kasih bagus ini aku enggak mudah ya kalau dokter bisa suka sih Pak Ihwan gini Pak Ihwan kalau dibilang menteri saya pikir semua menteri resiko Pak masing-masing punya kekasat resikonya itu tapi kalau kita lihat saya mungkin tarinya ke dunia sektor publik Pak Pak Ihwan ya ya sektor publik itu orientasinya ngeluarin uang expenditure untuk public service baik itu ya sepatnya penelayanan atau mungkin pengadaan begitu nah kalau menurut penelitian ya saya pikir KPK juga sudah pernah meneliti bahwa yang paling berisiko itu ya di sektor pengadaan dan ya tadi bahwa anggaran gede itu impisi di dalamnya ada risiko gede orang akan tertarik ya kan itu uangnya banyak kemudian berpikir apa namanya bisa bermain di situ seperti kita tahu lah kalau kita lihat modusnya sebenarnya ya terakhir ya terakhir kalau kita bisa repromisi kemarin gubernur siapa kemarin siapa kemarin suur-sur itu Abdullah lupa namanya Pak Nurjun Abdullah Pak Nurjun Abdullah itu kan beliau kan awalnya jadi pemenang penghargaan anti-korupsi tapi kenapa saya pikir begini kita tidak bisa lepas dari bagaimana proses seseorang jadi kebua daerah proses korupsi korupsi yang sudah ada jadi kalau saya bilang ini di bagian dan sistem kita ini ada di situ orang gampang dekatin kemudian jadi jadi apa namanya jadi sponsor begitu kalau jadi sponsor maka dia dapat pengembalian pola-pola yang sama saya kira juga ada di kementerian saya tidak bisa menjumpul satu persatu karena saya juga baru masuk BPK tapi Bapak Bapak juga bisa lihat dan berita yang terakhir yang tadi saya ceritakan kementerian sosial dan kementerian kelautan di kanan modusnya sama orang kalau di swasta tadi bagaimana manajemen itu bisa dapat bonus tinggi maka dia inflating sales tapi kalau di setelah publik bagaimana supaya kalau gaji tetap ya bagaimana supaya dia dia mungkin dapat mengembalikan ya karena mungkin ada orang berjasa di situ banyak kontraktor atau banyak apa banyak dia barang jasa mendekati kementerian untuk bisa masuk dapat kontrak dan sebagainya itu kan perlu biaya-biaya kalau di Winta saya tidak bisa tapi intinya kita tahu di media juga banyak selama ini yang jadi kasus korupsi itu terkait dengan pengadaan itu Pak setuju setuju Pak terima kasih Pak Eko terima kasih terima kasih Pak kita lanjutkan ke pertanyaan sebagiannya ini ada pertanyaan dari Pak Tomo Pak Tomo izin Pak Eko sejauh mana risk-risk audit ini sudah diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah kemudian bagaimana penerapannya baik di BPK sebagai auditor pemerintah atau di KAP sebagai auditor perusahaan yang di sektor pemerintahan BPK tadi saya bilang bahwa standar audit ini sudah berbasis risiko standar audit internasional yang dari Indosa itu dan kita adopsi juga di standar BPK sebenarnya tanpa dikasih label kita sudah menerapkan basis risiko sebenarnya bahwa kita sering melakukan pemahaman dalam rangka melihat risikonya di mana esensi itu bahwa basis risiko itu kita cari risikonya apa risikonya apa itu dengan identitasnya apa proses proses bisnisnya seperti apa risikonya apa di situ pengendaliannya ada tidak lalu kita tes kita publikan jadi sudah diterapkan kalau di swasta saya pikir saya tidak bisa cerita jauh tetapi kalau kita lihat sumber acuanya juga banyak sama BPK dan KAP itu sama standar audit internasional terkait setor publik itu mengambilnya juga dari IFEK ISAI juga cuma ditambah kalau namanya di setor publik itu IS SAI ISAI International Standard for Supreme Audit Institution itu diambil dari SAI juga kalau kita lihat bandingkan isinya sama kalaupun ada perbedaannya penjelasan karakteristik untuk ada tambahan ini salah satunya tadi bahwa orientasi mengenai keempatan berhukum jadi hal yang membedakan pembeda utama karena untuk pelaksanaan AWB itu sendiri kan ada undang-undangnya menyimpang dari itu sudah pelanggaran juga jadi itu prinsipnya sama saja kalau boleh saya bilang sekarang semua semua apa namanya semua pemeriksa baik swastam berpublik pakai pendekatan itu namanya tidak kita publikasi sebenarnya kita sudah melakukan risiko audit juga itu mencoba pertanyaan dari Pak Tomo mungkin ada feedback atau ada yang ingin ditanyakan Pak Tomo dari mana Pak Tomo Pak Tomo apakah masih bergabung yang dihitung oke sepertinya belum ada feedback dari Pak Tomo jadi mungkin kita lanjutkan dulu pertanyaan selanjutnya ini menyambung dari pertanyaan Pak Tomo Pak pertanyaan dari Pak Tubagus Putra nah ini pertanyaan sejauh mana implementasi efektivitas implementasi risk-based audit khususnya dalam audit keuangan pemerintah daerah jika ternyata kemudian nyari terdeteksi keuangan pembelah minus atau defisit apakah kegagalan dalam merancang program kerja audit untuk mendeteksi fraud berkontribusi atas di atas minus atau defisit tersebut oke matur ada di sini ya saya bicara normatif saja performen tadi ada tanya juga performen dengan pemdaya ada bukannya dengan audit dengan rumah ada ada juga saya bicara normatif saya tidak bicara kasus secara normatif secara langsung ada contoh begini kenapa ada daerah yang misalnya minus duitnya kurang duitnya hutang belanja modalnya belum dibayar misalnya itu kan kaitannya boleh dikatakan pertama dari sisi kewan bisa dilihat alokasi berarti kan anggaran penerimaan sama realistasi penerimaan sama realistasi belanjanya kan beda banyak belanjanya kenapa bisa beda kalau di sektor publik kan jelas bahwa anggaran penerimaan itu kan dianggarkan dan untuk anggaran punya prediksi penerimanya berapa prediksi itu dasarnya hitung-untungan hitung-untungan dasarnya data kalau sampai meleset bisa kita duga sebenarnya datanya mungkin tidak benar data resesi data anggaran pendapatan bisa tidak benar inflating kalau inflating begitu berarti pada akhirnya mungkin tidak akan terpenuhi contohnya dianggarkan 100 miliar tapi itu dari inflating pada waktu dikenanggaran kalau dihitung sebenarnya cepat 50 miliar lalu dengan 56 100 miliar harapannya apa saya sebenarnya mestinya kalau tidak berani menjadi 100 miliar karena nanti begitu kontraktual untuk pengeluaran belanja itu terjadi mana bayarnya penyusunan soal divisinya tapi itu pelanggaran ketentuan yang juga pelanggaran akutansi juga proses untuk penyusunan anggarin tidak benar jadi kalau dibilang risikonya pasti ketahuan cuma itu perlu pendalaman di sisi dulu proses pengaruh seperti apa risikonya apa nanti kalau seperti ini kita bisa juga bahwa pasti besok tidak tetap jadi sebenarnya langsung ada kalau tadi kalau kita bicara mengenai pendekatan saya pikir untuk pendekatan risikonya lebih efektif untuk bisa mendeteksi itu jadi kita fokus pada entitas proses seperti apa nanti kita bisa brainstorming kira-kira risikonya di mana kalau seperti ini jawaban normatifnya sih ada oke begitu ya Pak Pak itu bagus apakah ada feedback Pak itu teman saya di BPKP di Suteng ini oke oh ini ternyata Pak itu bagus sudah terlebih dahulu mungkin karena waktu Indonesia tengah ya Pak jadi lebih awal waktu selat Jumatnya mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak kita buka satu pertanyaan lagi mungkin bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya secara langsung pada Pak Eko mungkin silahkan bisa raise hand terlebih dahulu satu pertanyaan lagi silahkan jika masih ada yang ingin bertanya oke Bapak Surya Isha Pratama oke silahkan Pak Surya Pratama terima kasih kesempatannya Bu Riana Pak Eko mau izin Pak saya Surya Pak dari Samarinda Universitas Sunat Afin Pak yang kebetulan juga siswa karyawan yang kerja di Trinity Auto Nah jadi ada dua hal apakah ada hubungan antara risiko audit dengan audit dan apakah ada alasan risk-based audit pandang bahwa risiko audit dipenarui oleh risiko bisnis klien gitu Pak terima kasih sebelumnya bisa tulang Pak Riana saya nggak dengar lagi ada nggak selesai oke mohon maaf mungkin Pak Surya Ishak bisa mengulang lagi pertanyaannya karena tadi putus-putus ya Pak apakah ada hubungan antara risiko audit dengan fee audit kemudian apakah ada risk-based audit memandang bahwa risiko audit mengaruhi oleh risiko bisnis klien Pak oke jadi pertanyaan dari Pak Ishak Pak apakah ada hubungan antara risiko audit dengan fee audit kemudian apa alasan risk-based audit memandang bahwa risiko audit dipengaruhi oleh risiko bisnis klien oh ya mestinya ada risiko audit itu kan hubungannya ya pertama tadi bertanya apakah hubungannya ada antara fee dengan risiko auditnya auditor maunya bahwa kerjanya benar apa yang dinyatakan benar tidak salah kalau risikonya auditnya kecil maka buktinya akan bagaimana kalau buktinya banyak impactnya mana Pak biaya auditnya mahal pasti itu jadi dari rumusnya sudah kelihatan kalau saya ingin salahnya kecil maka buktinya banyak kalau buktinya banyak berarti biayanya banyak betulah pertanyaan kedua apakah ada hubungannya risiko audit dengan apa tadi bisnis ada ya sebenarnya tidak langsung bisnis risiko itu kan pengaruhnya kemana kalau dibahkan tadi bisnis risiko itu terkait dengan in-hand risiko bisnis risiko itu ada di dalam pendalinya dalam domainnya domainnya entitas auditi auditi di domain kita ya ini juga ada nanti kan bakar lagi nanti tolong dibuka lagi bakar ini itu nanti kaitannya sama dengan deteksi risiko deteksi risiko sama dengan tadi kalau deteksi yang lebih rendah maka harus tinggi harus banyak sampelnya banyak sampel itu juga duit juga duitnya mahal meriksaannya mungkin lebih lama jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa dilihat dari hubungan tadi bahkan itu kan powerful kalau kita melihat bagaimana kalau risikonya ini maka kembali ujungnya itu dibukti kita mau kumpulin bukti baik atau tidak karena melindungi kerjaan kita dari situ kita mau rajin atau tidak itu Pak Surya simpel ya terima kasih baik Pak terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Surya baik Pak terima kasih Pak Surya ini karena waktunya juga terbatas karena hari Jumat mungkin tadi seperti yang dijadikan Pak Eko ya Pak akan ada dua buku untuk dibagikan kepada peserta mungkin Eko berkenan untuk menunjuk pemenang buku hari ini misalnya ada juga saya 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 sebentar ya Pak Nasrun sejaman opini itu terjalan dengan kinerja berwarna daerah saya pernah jadi intinya gini tadi saya kacau kalau pembangunnya bagus fahitas pembangunnya bagus berarti kinerja bagus disitu asumsinya ini masuk asumsi hubungannya langsung kalau kinerja pemerintah bagus yang terlajar dengan public service yang bagus public utilisi bagus ya mestinya dapat WTP logikanya begitu karena uangnya di alokasikan dengan benar secara nomor begitu pasti ada itu dari Pak Nasrun kemudian ini dari Pak Rafif sebagai auditor mengapa dulu terdapat auditor mengapa dahulu terdapat auditor BPK di dalam pengadilan institusi negara berani menaikkan opini ini soal WDP ke WDP bukan soal berani atau tidak soal apakah buktinya mendukung tidak ini bukan preferensi pribadi jadi semua itu dari bukti yang dikumpulkan kemudian analisis dampaknya salah satu itu material atau tidak jadi saya kira bukan soal itu kemudian dari Pak Pak Iwan dari BPK juga bagaimana auditor itu bedakan antara misretmen karena kesalahan yang tidak disengaja dengan yang menunggu apa bedanya error sama fraud kalau error tidak sengaja nanti kan ketahuan kita perlu ini bagus jadi ketika kita menemukan salah saji baik itu karena salah hitung dan sebagainya belum tentu salah hitung karena memang error ada tahapan di mana kita harus mendalami ini salah kenapa jadi harus dibedakan jangan-jangan salah hitungnya itu disengaja bisa jadi saya pernah menemukan dulu ini kasus unik juga meriksa belanja infrastruktur di laporan harian memperkembangan ini ada namanya kalau kontraktur buat jalan itu kan ada laporan perkembangan pekerjaan ada hitungan eselnya saya minta eselnya itu ini kok bisa ada yang aneh hitungannya saya cek formula 1 ternyata ada yang keliru dari situ yang ketahuan ini ini bukan error ini kesengajaan meskipun kelihatan dari luar ini kesalah hitung jadi tetap bisa memindahkannya gimana dengan sedikit investigasi sedikit masuk memang kita punya wajiban untuk mencari tahu errornya kenapa dari situ pasti akan ketahuan oke itu jawaban saya Pak Erwin Erwin Julianto apakah risiko dapat digunakan untuk semua jenis tujuan audit ini soal pendekatannya bisa saja ini soal pendekatan soal urutan jadi kita bicara risiko dulu kontrolnya apa lalu di tes kontrolnya jalan tidak ini soal pendekatan bisa apa bukti risiko dengan risk-based audit risk-based sampling ya tadi yang sudah saya bahwa risk-based itu kalau di keuangan tetap kita populasinya harus kita kewakilan kalau risk-based sampling tidak ada namanya Pak mungkin saya korang sih ya risk-based sampling itu soal metode bagaimana kita bisa meyakini populasi yang kita periksa itu dengan cara sampling kemudian ada juga Pak Tedi Pak Tedi ini dilihat dari nature masing-masing kegiatan berbeda apakah RBA sehingga diterapkan masing-masing untuk subakun secara berbeda kemudian apakah RBA mengabdasikan risiko berubah auditabilitas suatu akun yang pertama saya jawab bahwa secara umum pendekatannya urutannya saya bilang prosesnya sama urut-urutannya identifkan risiko dulu kemudian tes kontrol kemudian persusat antif nah itu bedanya apa bedanya karena setiap siklus beda-beda yang membedakan adalah bahwa memahaman seseorang itu untuk siklus A siklus pendapatan dengan siklus belajar akan beda karena karakteristik terserahnya beda maka item-item kemudian apa namanya mungkin akunya juga akan berbeda tapi prinsipnya sama kemudian apakah RBA mengabdasikan risiko yang berubah auditabilitas auditabilitas itu terkait dengan apa namanya ability auditor untuk bisa menghasil data ya ada pasti ada terkait dengan apa keterjaan data audit apapun pasti butuh data termasuk risiko ini satu antif tidak dikatakan auditable kalau apa datanya tidak ada susah susah itu bisa karena memang dipersulit atau mereka tidak punya datanya atau lokasinya jauh maka kita pertimbangkan juga itu masuk dalam biaya pembatasan kalau memang tidak ada datanya kita tidak bisa ng-audit kalau tidak bisa ng-audit dampaknya material tidak kalau material tidak bisa ng-audit tidak punya data bisa di-slammer kalau itu punya material jadi intinya ada kemudian apakah bisa dapat buku Pak Eko bisa nanti nanti di ini ada saya share materinya kalau saya suruh saya tidak tahu siapa ini nanti tentukan saja panitiatnya saya nunggu saja saya khawatir nanti apa namanya mentang-mentang banyak PPK nanti yang dikasih PPK janganlah tapi kalau pun nanti jatuhnya teman PPK tidak apa-apa bukan saya yang memutuskan silahkan nanti Mbak Riana atau dari BIW yang memilih nanti kasih tahu ke saya kalau mereka sudah daftar ya pasti kan ada datanya ya ada data peserta kan ada emailnya kan nanti di email aja nanti di email ke saya deh ya baik Pak nanti untuk pemenang dari buku ini nanti akan kita pilih secara acak ya Pak yang terdaftar yang terdaftar nanya dulu deh siap Pak jadi mungkin dari peserta yang dipilih secara acak di sini untuk pemenang bukunya pemenang bukunya dari Pak Surya Ishak ya Pak Pak Surya Ishak pertama dari UNU mungkin nanti bisa mengirimkan data-data lewat panitia kuliah umum kemudian tadi ada dua buku enggak Pak berarti masih ada satu lagi masih ada satu kesempatan bagi peserta yang akan menerima bukunya oke untuk pemenang kedua ini dari Pak Teddy Pranata ya Pak jadi ada dua pemenang Pak itu bagus Pak Surya maaf Pak Surya Ishak Pratama dan juga Pak Teddy Pranata nanti bisa berkenan untuk menghubungi panitia begitu Pak terima kasih Pak Eko atas waktu dan pemaparan yang sangat menarik tak terasa ini waktunya sudah jam sebelum lewat karena ini hari Jumat jadi kita harus mengakhirinya lebih awal jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab oke mungkin akan dijawab di lain kesempatan jangan khawatir insya Allah nanti akan ada lanjutan lagi sehari kuliah umum maupun seminar lainnya yang akan dikelarakan oleh program studi Universitas Islam Indonesia nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan infonya Bapak Ibu bisa follow Instagram kami at accounting.ie nanti di sana akan kami infokan berbagai info menarik dan juga info terkait dengan seminar maupun workshop maupun kuliah umum lainnya baik Pak kemudian satu lagi mungkin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum presensi silahkan melakukan presensi melalui Google Form kemudian untuk materi dan sertifikat nanti akan Panitia kirimkan melalui email oke nah sekali lagi terima kasih Pak Eko Yulieto atas waktu dan pemaparannya yang sangat menarik kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan kuliah umum kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggahan kuliah umum kali ini banyak terdapat kekurangan marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama melakukan tahmid Alhamdulillah ya Rabbil Alamin akhir kata tetap jaga kesehatan semuanya semoga Allah senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Bapak Ibu waalaikumsalam terima kasih Pak Eko pertanyaan saya sempat di jawab Pak Eko ini apa-apa terima kasih Bu Riana ya gak apa-apa makasih Pak makasih Bu Riana terima kasih semuanya izin terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.